Jadi disini, hal yang membuat kita bisa tenang di saat kita fokus kepada kebutuhan Tidak dibuang-buang oleh keinginan Hal yang kedua yang membuat kita tenang, apa? Coba perhatikan Kita ini kalau sedang berbuat baik, kita rasakan dada kita Tenang Tapi kalau berbuat buruk, dada kita deg-degan Tidak tenang Kita kalau berbuat sesuatu yang benar, dada kita tenang Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang salah, dada kita deg-degan, berdebar-debar Kita kalau kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, dada kita tenang Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang berbahaya, dada kita deg-degan Ini sebuah kenyataan Sehingga Islam itu mendatangkan ketenangan Karena Islam itu isinya apa sih? Islam itu isinya Al-haq kebenaran Al-khair kebaikan Al-manfa'ah atau al-maslaha Manfa'at Itu isinya Islam Islam isinya adalah itu Tiga hal itu Semuanya membuat orang jadi Tenang Tapi syaitan mendatangkan sebalik Keburukan Kesalahan Bahaya Yang kesemuanya itu menimbulkan ketidaktenangan Punya uang satu miliar Tapi hasil menipu Tidak akan tenang Tidak akan tenang Tergopoh-gopoh Tergopoh-gopoh seseorang Dikejar-kejar oleh Bayangannya sendiri Tidak hidup dalam ketenangan Jadi disini Bahwa seseorang itu Kalau ingin hidupnya tenang Memiliki Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan itu Dia batasi Bahwa saya Hanya ingin bersemangat Dalam tiga hal ini Setiap hal yang baik Setiap hal yang benar Setiap hal yang Bermanfaat Yang lain saya tidak mau Hidupnya tenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!